Pertamanya itu cuma iseng ya mas ya, untuk mencoba breeding-nya itu iseng. Dikarenakan ya waktu untuk gantang, kumpul-kumpul bersama teman-teman KNIY, waktu itu yang megang mas meko, juga jarang terus, nah di rumah usil, sendiri-sendiri usil, pengen nyoba breeding, ya awalnya hanya satu itu iseng itu aja. Untuk pemilihan induk, enggak ada spesifikasi khusus-khusus, hanya sudah ada yang saya pelihara lama, konin pejantan, terus ada dua konin betina, Yang pertama diambil dari tempat saya, saudara Om Anto itu, saya ambilnya juga sama Cak Kapil, yang itu gagal magung, akhirnya enggak ketolong, mati. Terus yang kedua, saya ambil tempatnya Cak Kapil sendiri, yang waktu itu ada berapa ekor Cak, jumlahnya. Saya ambil yang paling budak ya Cak Iyo, 4 nekor, 4 nekor. Saya ambil yang paling budak, sampai sekarang juga belum terbayar ya Cak Iyo. Nah itu, Alhamdulillah bisa berhasil, walaupun petasan telur yang pertama itu gagal, kemungkinan besar yang saya mati itu dari pejantannya overbidahi terus dibuang. Itu umur 6 hari sama 7 hari. Alhamdulillahnya masih bisa mau bertelur, yang kedua, sampai saat ini hampir tiga minggu usianya. Usianya? Yang sudah menetas itu? Yang menetas saat ini. Terus penjodohannya seperti apa? Untuk penjodohan, kurang lebih dua sampai tiga bulan. Awalnya, masih pada sangkar yang terpisah, saya dekatkan selama dua sampai tiga bulan itu, yang betina saya kasih media sarang. Terus yang pakannya pakai yang ada di grup-grup itu, saya ambilnya dari tempatnya, file-nya Om Evang Ving, yang istilahnya jamu hebal. Itu bahan-bahannya telur, kuning telur bebek, sama gula jawa, sedikit madu, sama larutan atau glukosa 5%. Ya, itu bisa dimik jadi satu, simpan di kulkas. Selama penjodohan, saya pakai itu untuk jantan dan betinanya. Terus kroto, full. Mungkin kalau pas tidak di kroto, ya mungkin pas tidak ada saja di warung-warung pakan. Ya, seperti itu. Nanti setelah itu untuk pakan, untuk burungnya. Pas waktu dijodohkan, bentuk sarang yang betina ya, yang betina bentuk sarang, setelah bentuk sarang sempurna, istilahnya yang betinya sudah ngetir itu, saya biahi. Sudah biahi, saya masukkan berjalan jantannya ke sarang sangkar betina. Di situ terjadi perkawinan, Alhamdulillah bisa bertelur. Berapa lama dia hari? Atau berapa kali? Atau cuma sekali atau yang sampai terpantau? Yang terpantau, saya sehari bisa melihat dua kali. Untuk kawinnya hanya sekitar dua sampai tiga hari. Dua sampai tiga hari? Iya. Itu berapa lama sampai dia masuk untuk? Untuk kawin pertama, selang dua hari sudah bertelur. Selang dua hari, iya. Berarti sehari dua kali kawin, istilahnya. Sorenya si betina masuk ke sarang atau gimana? Masuk ke sarang, masuk ke sarang. Masih benai sarang, istilahnya apa ya, Mas? Bisa merapikan. Ya, merapikan sarang untuk tempat telurnya itu. Terus hari keduanya sudah bisa bertelur. Total, Mas? Total dia penjodohan bertelur sampai netasanak. Itu memerlukan waktu berapa lama? Penjodohan paling lama tiga bulan. Terus... Kawin sampai menetas itu dua minggu. Berarti istilahnya tiga bulan, dua minggu, ya? Iya, tiga bulan, dua minggu. Tiga bulan, dua minggu. Itu setelah telurnya menetas, apalagi yang dilakukan? Satu, dibiarkan, dilolok, dibukan, atau jawa? Setelah telur menetas, saya berpikiran nggak mau kejadian yang pertama, yang dibuang sama pejantannya. Umur empat hari, lima hari, pejantan saya cabut. Terus untuk pakannya, yang untuk loloh, puluh keruto. Terus, saya turunin, apa istilahnya, saya turunin birahinya, pakai susu, kuningan telur, sama madu. Kalau pakai yang jamu evangfin, terlalu bilahi, takutnya gantian yang pentingannya, yang luang anaknya. Gitu, mas. Berarti cuma itu, asupan pakan juga berpengaruh ya? Berpengaruh menurut saya? Antara proses penjodohan, sama proses yang lolos, porsinya juga harus dibedakan, porsi pakannya. Betul, dibedakan. Gitu, mas. Terutama untuk keruto ya, mas. Keruto itu harus full, dan benar-benar yang bagus, yang fresh. Kalau bisa, fresh. Gitu, ya. Untuk Om Neko sendiri, bagaimana tanggapannya, setelah mengetahui, salah satu anggota KNI Yogyakarta, sukses nih? Building, apa? Kalau saya sendiri sih, ini salah satu pencapaian, dari proses, yang mulanya cuma hobi, sampai kegantangan, karena salah satu anggota, dari KNI Yogyakarta, tani kesibukan kerja, juga mempengaruhi untuk gantang, akhirnya iseng-iseng, untuk mencoba breeding itu ya, saya, ya saya senang sekali mas, maksudnya, bisa memotif, mungkin ini nanti bisa, untuk memotivasi yang lain, untuk menggalakkan, atau memotivasi untuk breeding, karena, yang namanya penghobi, untuk menyelamatkan, apa yang kita suka itu ya, inilah dengan cara breeding, ini salah satu untuk, meregenerasi, burung-burung yang kita, suka itu. faktor ketidaktahuan, tentang breeding, terutama masalah pakan, untuk masalah pakan, waktu itu saya masih pakai, yang jamu evang itu, itu pas posisi ngelolok, pejantan juga, ikut konsumsi pakan itu, pejantan, overbirahi, terus, membuang anaknya sendiri, nah itu, yang membuat, saya gagal, gagal, yang pertama, padahal sudah sempat netes, sudah, umur berapa itu, dia dibuang, 6 sama 7 hari, 2 hari perturut-turut, oh, tentang sampai 7 hari, begitu netes, anaknya itu indilnya, istilahnya itu, panggung, iya, dibuang di dasar, di dasar, apa, di tepuk, di tepuk, istilahnya, tidak diurusin sekali sekali, tidak, tapi, sempat ngelolokan, yang pejantan, sempat ngelolok, sempat ngelolok, sempat ngelolok, mungkin ada istilah, apa ya, curi-curi kesempatan, kondisi burung, lebih ke kondisi burung, tadi ya, iya, naik turunnya birahi, ini belum saya, istilahnya belum, belum dinaukan, itu ketawanya, pas apa mas, kok, kok enggak, istilahnya enggak buru-buru, langsung hand feeding, atau apalah selamatkan, tahu-tahu sudah mati mas, tahu-tahu sudah mati, setelah saya mati, yang hari, keduanya, ternyata, dicucuk-cucuk terus, tak tinggal, keluar, tiba-tiba sudah di bawah, kirain saya nyucuk-nyucuk itu, mau ngolong gitu, misalnya kan, lihatnya terbatas sama, agak jenjek gini, enggak bisa melihatnya pun, ternyata sudah di bawah.